Terima kasih telah menonton Like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat Stay tune Terima kasih telah menonton Spesifikasi dan keunggulan mobil DFSK Glory 560 Kehadiran DFSK Glory 560 bisa menarik konsumen dan penggemar SUV di Indonesia Pasalnya mobil ini memiliki kelebihan dan spesifikasi yang handal Mobil dengan desain yang mencolok dan kecepatan tinggi pasti menjadi dambaan setiap orang DFSK atau Dong Feng merangkum prinsip penghancuran produk Jepang ini dengan produknya DFSK Glory 560 Harga DFSK Glory 560 cukup terjangkau Mulai dari 189 juta rupiah untuk versi 1.5 dan 239 juta rupiah untuk tipe teratas Harga tersebut tentu cukup menarik dibandingkan merek Jepang yang terlalu mainstream Data teknis mobil DFSK Glory 560 Panjang mobil DFSK Glory 560 adalah 4.515 mm Lebar 1.815 mm Tinggi 1.735 mm Dan jarak sumbur roda 2.690 mm Dengan panjang ini Glory 560 jelas merupakan desain yang lebih besar dibandingkan dengan Dehatsu Rush Dan Glory 560 adalah SUV penggerak roda depan Terima kasih telah menonton! Kedua roda depan ditenagai oleh mesin turbo 1500 cm3 Tenaga mesin yang dipasang pada mobil DFSK Glory 560 ini Mampu menghasilkan tenaga 148 daya kuda pada putaran 5.600 rpm Dan torsi 230 Nm pada putaran 1.800 sampai 4.000 rpm Kapasitas SUV asal China ini berguna untuk menggerakkan mobil dengan bobot kotor 1.4 ton dan Glory 560 menjadi SUV terlaris kedua dengan mesin bensin turbo dalam sejarahnya setelah Chevrolet Trucks Sejak diluncurkan di Indonesia Socon Indo memiliki dua versi transmisi yakni model CVT dan manual 6 percepatan Keunggulan mobil DFSK Glory 560 1. Menampilkan desain yang khas dan eye-catching SUV Glory 560 memiliki konsep SUV yang tangguh, tangguh, dan sporty Dari segi pencahayaan, kombinasi lampu proyektor dan LED daytime running light DRL Mampu memberikan penerangan yang maksimal Dekorasi ekstra di dalam grill juga dapat menambah suasana berkualitas tinggi Tampilan roof rail khas SUV juga menambah keperkasaan mobil yang satu ini 2. Interior muat hingga 7 penumpang Selain keunggulan eksternalnya, Glory 560 juga memiliki interior yang apik Bahan yang berbeda dilapisi dengan bahan berkualitas tinggi dan mendukung sentuhan lembut di beberapa area Bicara soal beban penumpang, Glory 560 nyaman menampung hingga 7 penumpang Ruang yang ditampilkan di setiap baris ditampilkan untuk fleksibilitas gerakan Terima kasih telah menonton! 3. Memiliki fitur keamanan yang handal Fitur keamanan DFSK Glory 560 terbilang cukup lengkap Beberapa fitur yang kini terintegrasi pada SUV ini adalah Anti-Lock Braking System, ABS, dan EBD, Hill Hold Control, Electronic Stability Program, Traction Control System, serta dua kantung udara yang ada di bagian depan 4. Memiliki fitur keamanan DFSK Glory 560 turbo Dilihat dari industri mesinnya, DFSK Glory 560 adalah mesin 1.5 liter turbo Dengan mesinnya, SUV ini mampu menghasilkan tenaga 150 tenaga kuda dan torsi 230 Nm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!